Saat tengah mengalami kekeringan air, pemirsa warga di Kabupaten Jambang, Jawa Timur justru dihebohkan dengan ditemukannya sebuah aliran sungai di bawah tanah. Jika dilihat dari struktur bangunannya, warga menduga aliran sungai tersebut merupakan situs bangunan irigasi peninggalan zaman kerajaan Majapahit. Warga menemukan bangunan yang diduga saluran irigasi zaman Majapahit dengan kedalaman 160 cm di bawah permukaan tanah waduk di dusut sumber beci desa Kesamben, kecamatan Ngoro, Jombang, Jawa Timur. Bahkan setelah digali lebih dalam, bangunan yang tersusun apik ini kedalamannya mencapai lebih dari 2 meter dengan lebar 50 cm. Saat dibuka, air yang mengalir di sungai buatan Majapahit ini sangat deras. Untuk memudahkan proses penggalian, warga terus menyedot air dengan dua mesin diesel agar warga dapat mengeruk lumpur yang menutupinya. Warga mengaku menemukan saluran irigasi yang diduga buatan zaman Majapahit ini secara tidak sengaja. Awalnya warga mengalami kesulitan air karena air di waduk sudah mengeri. Sebagai solusinya, warga pun berinisiatif mengeruk waduk lebih dalam lagi untuk menemukan sumber air baru. Namun saat menggali pada kedalaman 160 cm, warga dikejutkan dengan adanya bangunan irigasi di bawahnya. Setelah digali lebih lebar, bangunan itu ternyata tersusun memanjang dengan struktur yang tertata apik dan diyakini bangunan pada masa kerajaan Majapahit. Warga berharap petugas terkait segera menyelidiki struktur bangunan yang ditemukan agar warga bisa mengetahuinya dan melestarikannya. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, Ainews melaporkan.